Intro Saya Sinti Sakdawa dengan NIM 21034003 Saya Anissa Dini Patrisda dengan NIM 21034001 Saya Orga Dengara dengan NIM 21034004 Saya Mohamad Mbalanazaki dengan NIM 21034007 Saya Anissa Dini Patrisda dengan NIM 21034004 Teman-teman, tahu gak sih apa itu bersumur kaca? Kenapa ya suhu rata-rata bumi akan sangat rendah jika efek kumum kaca itu tidak ada? Pada video kali ini, kami akan membahas tentang optimalisasi pengurangan emisi bersumur kaca Berdasarkan tekanan negara pada ketinggian tertentu Yang mana pada kesempatan ini terdapat pada lapisan troposfer Teman-teman, ada tau gak lapisan atmosfer itu? Troposfer itu apa? Troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah Membentang dari permukaan bumi hingga ketinggian sekitar 0-12 km Tekanan udara di permukaan bumi ini sekitar 1013 hektopaskal atau 1 atm Menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 Proses terjadinya ketika permukaan bumi menerima sebagian radiasi dalam bentuk gelombang pendek Dan kemudian dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang atau inframerah Radiasi inframerah ini kemudian menyebar sampai radius tertentu di bagian bawah lapisan atmosfer Menyebabkan panas sampai ke permukaan bumi Kondisi seperti ini akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin mendukung kehidupan seperti yang ada sekarang Namun kekhawatiran karena aktivitas manusia terutama pembakaran bahan bakar fosil Peningkatan efek bumi kaca secara berlebihan menyebabkan peningkatan suhu global atau global warming Dengan konsekuensi seperti perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan bumi Pemahaman dan pengendalian efek rumah kaca sangatlah penting Baik, bagaimana telah menjelaskan sebelumnya tentang bahaya efek gas rumah kaca terhadap artisan atmosfer Bagaimana kita berpada penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut Yang dimana dari keseimbangan emisi gas rumah kaca tersebut, datanya berupa nitrogen oksida Yang dimana itu ada N2O yang dihasilkan dari buku nitrogen Selanjutnya itu ada karbon waksida atau CO2 Yang dihasilkan dari bahan pembakaran fosil Yang ketiga itu ada betana atau CH4 Yang dihasilkan dari pertanian, 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 dan pembusukan sampah banyak Dari generasi emisi gas rumah kaca tersebut Mempengaruhi termorakannya panas di atmosfer dan meningkatkan pemanasan bawah Selanjutnya itu ada akumulasi gas rumah kaca di atmosfer Yang mempengaruhi sutur dan fungsi lapisan atmosfer tersebut Yang berupa troposfer yang dimana meningkatnya efek gas rumah kaca dan suhu di permukaan bumi Selanjutnya itu ada setelah fosfer yang dimana penipisnya lapisan azon Yang mengakibatkan untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet Selanjutnya itu ada perubahan lapisan atmosfer Memicu pergesekan pola cuaca iklim global Nah pada lapisan samping dapat kita lihat bahwa adanya grafik yang menjelaskan hubungan dan tekanan udara Dengan setiap ketinggian yang diperoleh Nah pada grafik tersebut di depan 3 buah ketinggian yang diambil oleh alat daya DRK Stratif Jambi Yaitu adalah ketinggian 100 meter yang ditandai dengan warna biru Yang kedua itu adalah 70 meter yang ditandai dengan warna merah Dan ketiga itu adalah ketinggian 30 meter yang ditandai dengan warna hijau Nah disini dapat kita lihat kuat data dari sumbu X ke sumbu Y ini Yaitu pada sumbu X itu data dari per jamnya Sedangkan untuk data sumbu Y itu itu menentangkan ketinggian berapa pesannya tekanan yang dihasilkan Nah dapat dilihat pada data yang ketinggian 100 meter ini Diperoleh nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai yang luar itu 30 meter Hal ini disebabkan oleh ketinggian, perbedaan ketinggian yang cukup signifikan Semakin rendahnya sebuah pemukaan atau mendekati pemukaan laut Maka walaupun yang didapatkan itu semakin rendah, semakin banyak Sehingga dekatannya dari segala itu semakin banyak Dan itu berminat terbaik dengan ketinggian yang lebih tinggi Semakin tinggi atau mendekati lapisan paling atas sebuah bumi Maka itu mendekati tipik nol atau tipik vakum Saya ingatkan udaranya semakin kecil atau tipis Strategi pengurangan energi gas lembah kaca yang berhubungan dengan aspek atmosfer Yang pertama itu kita harus mengetahui efisiensi energinya Nah untuk efisiensi energi ini kita harus meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor Seperti transportasi, industri, dan bangunan Dapat mengurangi konsumsi bahan-bangunan fosil dan emisi gas kema kaca Kemudian yang kedua itu kita harus mengetahui transisi ke energi terbaharuannya Nah ada beberapa cara untuk transisi ini Yaitu dengan beralih dari sumber energi berbasis fosil ke sumber energi terbaharukan Seperti larga surya, energi, dan hidroenergi Kemudian yang ketiga itu kita harus mengetahui peningkatan selapan karbonnya Seperti meningkatkan kemampuan selapan karbon oleh sumber-sumber alami Seperti hutan, lahan-lahan basah, dan tanah Keempat kita harus mengetahui pengaturan emisi berbasis atmosfer Yaitu dengan mengembangkan sistem pengaturan dan perdagangan emisi yang didasarkan pada pemantauan emisi atmosfer Berdasarkan hasil penelitian pada kepingan 30 meter, 70 meter, dan bahkan 100 meter Dapat disimpulkan bahwa tekanan udara itu bakal dikertalik dengan ketinggian Semakin tinggi ketinggian, makin rendah tekanan udara Hal ini sesuai dengan prinsip fisika atmosfer, di mana tekanan udara itu cenderung lebih tinggi di dekat kemampuan laut Dan mendorong seiring meningkatnya ketinggian Namun untuk pengaturan emisi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kolaborasi setiap individu dalam mengatasi tantangan lingkungan Untuk itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi emisi gas semua kaca dan melindungi lingkungan kita Setiap pindakan kecil yang kita lakukan, seperti mengurangi hitungan plastik dan kepanisipasi dalam program penghijauan Itu akan memiliki dampak yang besar Lalu itu, ayo kita berkanik tangan dan jadilah bagian kurupan positif Itu untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan aman bagi generasi yang akan mendatang Terima kasih telah menonton!